Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga di penghujung Bulan Keluarga, tanggal 30 Oktober 2021 bersama kami, Budi dan Evelina. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu yang telah menjaga kami sepanjang malam. Pada pagi ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mewujudnyatakan firman-Mu, sehingga kehidupan kami memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang hadir bersama kami, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bersama-sama kita membaca 1 Korintus 16 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaan-Mu dalam kasih. Saudara-saudara, dikisahkan tentang sepasang suami istri bernama Ben dan Marta. Ben sangat suka dengan masakan Marta. Bagi Ben, masakan istrinya adalah masakan terenak di dunia. Sebenarnya, Ben tidak berlebihan dengan penilaiannya. Karena setiap orang yang pernah merasakan masakan Marta, pasti akan mengatakan hal yang sama. Ben tidak peduli dengan apa yang Marta pakai untuk memasak. Baginya yang penting, masakan itu enak. Tapi, ada satu hal yang mengusiknya. Karena Marta selalu mengatakan padanya untuk tidak menyentuh kotak kecil di dapur. Dan larangan itu diulangnya terus-menerus. Ben tahu bahwa setiap kali memasak, Marta selalu membuka kotak itu dan mengambil sesuatu dari dalamnya. Untuk ditaburkan pada masakannya. Itukah resep yang membuat masakannya enak? Walaupun Ben ingin tahu, tapi ia tidak berani membukanya. Apalagi ia tahu bahwa kotak itu diterima Marta turun-temurun dari neneknya. Suatu saat, Marta sakit dan terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Ben harus menyiapkan makanannya sendiri. Untung, di dapur masih ada roti yang dibuat Marta sebelum ia sakit. Dimakannya roti itu. Tanpa sengaja, pandangannya tertuju pada kotak tersebut. Dan ia tergoda untuk melihatnya. Akhirnya, ia buka kotak itu dan betapa terkejutnya ia ketika melihat bahwa kotak kecil itu kosong. Hanya ada satu lipatan kertas dengan tangan bergetar yang mengambil kertas tersebut dan membukanya. Ia melihat tulisan tangan ibu Marta yang sederhana. Marta, untuk apa saja yang kau buat, tambahkanlah sedikit kasih. Perlahan dan hati-hati, Ben mengembalikan kertas itu. Sekarang ia mengerti mengapa masakan Marta terasa sangat enak. Saudara-saudara, pasti setuju dengan kami bahwa kasih mengerjakan banyak hal. Keluarga kita membutuhkan kasih. Oleh karena itu, seperti firman Tuhan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Segala pekerjaan, termasuk yang kita lakukan untuk keluarga kita, lakukanlah itu dengan kasih. Jika saudara adalah orang tua yang memiliki anak-anak yang masih bertumbuh, Tambahkan kasih ketika kita mendampingi mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan Tambahkan kasih ketika kita menyediakan waktu untuk mendengarkan kisah suka duka yang sedang mereka alami Tambahkan kasih saat mendampingi mereka melewati keberhasilan dan kegagalan Tambahkan kasih ketika dengan penuh kesabaran kita menemani anak-anak mengerjakan tugas-tugas mereka Jika saudara adalah orang tua yang memiliki anak-anak yang telah dewasa, Tambahkanlah kasih ketika kita mendoakan semua kegiatan mereka Sehingga dengan bijak mereka dimampukan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehanda Tuhan Jika saudara adalah seorang anak yang memiliki orang tua yang sudah lanjut umur Tambahkanlah kasih ketika menyediakan waktu untuk menyapa orang tua kita setiap hari Meskipun ada begitu banyak kesibukan pekerjaan menanti kita Tambahkan kasih ketika menjawab dengan sabar pertanyaan mereka yang entah sudah diulang berapa kali Dengan kasih kita membangun keluarga yang takut akan Tuhan Menyediakan waktu untuk berdoa bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama anggota keluarga Kita bersyukur dengan sarana komunikasi yang tersedia Meskipun anggota keluarga kita tidak tinggal bersama kita Berbeda rumah, bahkan berbeda kota Kita masih dapat berdoa dan membaca Alkitab bersama Taukah saudara bahwa kasih juga membuat wajah orang yang kita kasihi menjadi bertambah menarik Oleh karena itu, cobalah tambahkan kasih dan lakukanlah semua dengan kasih Dan lihatlah perubahan yang akan dihasilkan olehnya Amin Saudara-saudara, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa Tuhan Yesus yang terkasih, kami bersyukur selama satu bulan ini Kami diingatkan kembali untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan kehendakmu Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang telah turut melayani dengan menyampaikan firmanmu setiap pagi dalam saren GKI Salatiga Kiranya Tuhan memberkati tim saren GKI Salatiga dalam setiap pelayanan mereka Sehingga firman Tuhan selalu menjadi penonton kami menjalani sukar duka kehidupan ini Dengan kerendahan hati, kami memohon kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan segala sesuatu untuk keluarga kami dengan kasihmu Membangun kehidupan keluarga yang saling mengasihi, takut akan Tuhan, tekun berdoa dan rajin membaca firmanmu Tuhan yang terkasih, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tanganmu yang penuh kasih Yang akan menyertai, memberkati, dan melindungi keluarga kami Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin Saudara-saudara, tetap jaga kesehatan, patuhi prokes Tuhan memberkati saudara bersama dengan keluarga Terima kasih telah menonton!